Intro Intro Bro disitu selain bercanda ketawa juga memberikan informasi Dan ini ada film terbaru Yang wajib ditonton sama semuanya Ini ada film Ananta Coba jelaskan sama kita, film Ananta itu apa Sebelumnya maaf ya, bajunya gak kubawa Oh gapapa karena aku lupa serika Ada di rumah Jadi ini film Ananta itu Film percintaan drama Drama percintaan Cuman media pengantar Antar sahabat dan Kisah ini adalah seni Kalau Nino berperan sebagai Sebagai Ananta Fero Katanya Fero yang jadi Ananta Nino sebagai Pierre Fero sebagai Ananta Terus ada Michelle Judith sebagai Tania Fero sebagai Ananta Ananta prakadi Nah sekarang gini Jadi siapa jadi siapa filmnya keapa Kita punya trailernya nih ya Oke mana si Oma Jika hidup adalah kertas putih Maka kuas adalah segala tindakan dan perbuatan kita Saya Teh memang gak mengerti seni Setiap lukisan Tete Pasti ada ceritanya Teh 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 Emang gue tes celup Teh itu Teteh Keraja Jolong banget sih Teteh Teteh pake H Kenapa orang kayak lo tiba-tiba ada di hidup gue Jodoh Teh Saya Teh percaya tidak ada pertemuan tanpa sebab Hai Saya Pierre Si Udik ini ngomong apa aja Yang lupa dia bilang Selain berbakat kamu juga cantik Mata hari ini Teh Tatat Terus loh bulannya Oh bukan Bulannya Teh a Pierre Bukan Pierre kak Tapi Ananta Prahadi Jadi ini satu perempuan disukai oleh dua laki-laki gitu ya Tonton aja Wih Jangan kesel Tonton aja Tonton aja Tidak penasaran Yang nantara nonton Udi Dia udah mau habis kan? Udah usir aja. Kebanyakan diusir sedikit kerjanya. Eh kapan sih mulai di bioskopnya? Tanggal tiga. Betul. Kasih tau sama kita semua. Kenapa yang ada di rumah wajib untuk nonton film Mananta? Ya untuk kalian yang berjiwa seni. Pengen dimengerti harus nonton film ini. Pengen dimengerti ya? Pengen dimengerti. Menurut baru berapa orang wajib untuk nonton film Mananta? Filmnya spesial. Terus sebuah film romance drama yang buat aku pribadi tuh beda gitu loh. Karena ceritanya tuh gak hanya mengangkat kisah untuk baper-baperan. Tapi ada value-value disitu gitu. Kalau kayak kita mau melihat sosok anak muda yang spesial dan harus diarahkan ke arah yang bener. Itu kita bisa lihat di Tania. Itu dia anak yang berbakat. Kalau kita mau melihat sisi kedewasaan seorang pria itu ada di Pierre. Kalau kita mau melihat kesabaran dan cinta yang tulus itu ada di Ananta gitu. Tapi itu Vero juga beda banget ya. Beda banget, 180 derajat beda. Kalau aku sih pesannya adalah semoga film Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negara ini. Amin. Itu yang paling penting. Oke pokoknya kasih tau semuanya. Kasih tau semuanya kapan dan serentaknya kapan silahkan. Ya penonton brownies jangan lupa saksikan film Ananta tanggal 3 Mei ini. Which is besok ya? Besok. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Bye.